Intro Ya halo, ketemu lagi sama aku Lee Jong-un Tau kan, aku dulu terkena sebagai artis yang cukup sombong Bahkan saking sombongnya, saya sering kali dihujat Dan punya banyak haters Kesombongan aku juga sempat membuat karirku jatuh Ditambah lagi, aku sempat dijulukin sebagai pembina Halit sempat kehilangan banyak job Tapi kesombonganku mulai luntur saat bertemu kekasih pujaan hati Dengan dukungan mua, aku mulai bangkit Kesombonganku pun mulai luntur Dan sekarang, aku mulai diterima lagi Bahkan para haters pun berubah menjadi lovers Lalu Oh, dua kali Rusu, rusu, rusu Joget ngomong banget tuh ya Joget, mau nyentik-nyentik, oke Tapi ngomongin soal joget, ada yang lebih jago bro Siapa? Tapi tuh kenapa gitu tuh? Munjuk dia Oh gitu Bojongnya kemana? Apa sih dulu namanya? Hits Gak tau? Gak tau? Gak tau? Gak tau? Gak gimana sih Bojongnya coba kita lihat? Ada videonya? Ada Jadi pemasaran? Gak tau? Terima kasih telah menonton! Bentar, gue yang dimana-mana yang berbau kiput korea tuh aku tak kenal ya, kenapa dia enggak? Aku terkenal, yang Liz tadi bilang tau. Aku tau, aku tau, itu aku masih SMA CIS. Oh itu gue pas apa ya? Jamannya itu keluar langsung viewernya 2 juta, 3 juta, yang nawan 4 juta, yang nawan 4 juta. Youtube aku 10.000. Tapi yang paling penting hargai karya dan alangkah yang lebih baik ketika kita lebih ke membuat sesuatu daripada mengomentari sesuatu. Sekarang kita harus baca deh komentar-komentar netizen di video-video yang tadi tuh, video boybandnya sih. Oh itu zaman dulu, keren banget. Masih ada komentarnya. Masih ada. Coba kita bocah, bocah, bocah CIS. Yang dimana? Oh yang ini. Disini, Liz masih jelek. Ya gimana nggak jelek dulu, nggak ada duit, sekarang nggak ada duit. Yang diopos itu apa aja, Liz? Yang saya operasi nggak ada. Yang operasi istri saya. Sekali lagi saya tegaskin. Oh itu semua asli? Asli. Cuma botox. Botox lu bukan operasi. Oh botox tuh apa sih, gue nggak tau lo gitu-gitu. Botox itu lo yang palanya botox. Botox. Oh iya iya. Sekarang keluar baca dulu. Selanjutnya, dulu suka liat-liat tapi sekarang jijik. Jijik? Pakai makeup tebel banget. Aku jijik sama kamu Manu. Aku jijik. Aku jijik. Aku jijik. 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 Kalau zaman dulu makeupku lebih tebel. Sampai pakai eyeliner, eyeliner, alis. Bulung mata. Ya bulung mata. Bulung mata pake itu banding. Alisnya tebel. Terus pakai eyeliner, bedak. Terus apa ini? Ini apa ya? Shading-shading. Shading-shading. Terus pipinya merah itu apa namanya. Ceritonjok lah pokoknya. Oh iya blush on apa. Blush on. Terus sekarang cuma bedak doang. Bedak pun punya istri. Nggak punya bedak-bedak. Nggak minjem ya langsung ya? Minjem. Agak-ngak. Gue udah liat. Karena kalau gue tuh kenapa sering diundang jadi bintamu di TV-TV. Karena gampang kalau undang gue. Gak usah pakai makeup. Langsung gitu ya. Gak keliatan. Gak keliatan. Cepat. Set, 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 set. Selanjutnya yang like apa tuh? Komentar apa? Komentar ketiga. Gue mocha ya. Goyangannya kayak senam. Tapi itu bener sih. Contoh lagi dong. Jaman dulu kan kayak. Masih get gak pokoknya? Yes, 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 yes. Oh masih inget loh. Oh iya bener. Memang kayak kaku kayak senam. Ya tiga-tiganya gak bisa dance. Kita gak siap untuk debut boy band. Tapi K-pop lagi naik suruh bikin. Dipaksain gitu ya? Iya dipaksain. Aji mumpung. Aji mumpung. Tapi tuinya waktu itu mulai banyak. Pasti kadang-kadang nih. Boy band kan lagi naik. Tapi eh gerakan tadi bisa sekalian olahraga loh. Bisa. Coba lagi. Yes, 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 yes. If you love me say. Oke. Kayak bener-bener kayak jalan gitu pat ya. Saaf, saaf, saaf. Kayak gitu. Si abis itu kayak beneran deh. Baca, baca, baca. Halo, baca. My name is Jong Hun. Oh, Jong Hun. Ini sarannya nih. Suaranya jelek dari apa? Aku boleh dikatain bilang suara jelek. Masa lebih jelek dari yang leg. Oh siap. Eh, ini sudah dia. Aku gak terima lo. Eh, ini sudah dia bukan lutan. Aku gak terima. Eh, aku gak terima. Oke, pembicara netizen sekalian ya. Kalau gitu. Kalau diadu, kalau gak percaya. Kita adu mereka bernyanyi ya. Jangan suruh saya mengadu nyanyi. Karena saya gak bisa nyanyi. Mereka aja ya. Nyanyi lu Korea. Oke. Lu Korea, lu Thailand. Lu Thailand. Lu mana caranya? Boda amat lu Korea. Lu Korea. Lu India, lu Thailand. Oke, Thailand. Sawadikam nyong, cingpong kong kong kong. Cingpong kong. Duitnya 5.000 kong. Ini lebih tangan. Bojikar karyare. Boi milik kaya. Boi milik kaya. Boi milik kaya. Merah dilik kaya. He's the girl. Cus. Menang yang mana Cus? Jelas lah. Pilihan yang sulit ya? Lalu. Soalnya dia otangnya cuma ata, 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 ata. Yang leg. Yang leg. Yang leg. Yang leg. Bagusan yang leg. Ternyata, hatinya itu. Kamu itu kalau di TV itu harus jujur. Tome ngame kacu maro. Boleh curian. Boleh kangen. Eh. Boleh curian. Boleh kangen. Hai mai ho kaya. Terasa cena. It's time to Q&A. Lalu. Oke. Oke. Dari Enfawazi. Opali, kenapa cari duit di Indonesia? Gak laku ya di Korea? Siap, 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 siap. Siap, siap, siap. Siap, siap, siap. Jawab dong, jawab dong. Emang gak laku. Karena saya tidak bermiat kerja di sana. Kalau mau ikut orang tua duit mah ada. Betul. Papa mama udah ada pabrik. Amin. Buka pabrik kedua. Mandiri ya. Bukan mandiri papa mama pelit. Siap. Oke. Siap. Akhirnya saya datang ke Indonesia. Rezekinya dikasih di entertain. Puji Tuhan masih dikasih rejeki. Masih dipanggil di acara yang luar biasa. Yes. Acaranya luar biasa. Hocenya itu yang lebih luar biasa. Oh bukan gak? Oh salah salah salah. Yang paling penting bersyukur. Dimana aja rezekinya datang bersyukur. Syukur apa yang ada. Hidup ada. Ini keringin tuh. Atau sebelah loh. Setiap kata jadi lah. Oke. Ini bukan pertanyaan sekarang. Apa? Pernyataan. Ngajar lumayan. Tapi gak apa-apa. Dari Andi Anggara. Itu muka opali pasti di operasi plastik. Kalo gak ya pasti kayak yang next mukanya. Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Mau dibilang aku operasi atau gak terserah. Emang muka yang next ada apa sih sebenernya? Iya loh. Janung tuh relatif tau gak? Tuh. Luka biasa aja. Yang pentingnya kokil loh. Memang orang Ambon Batak kayak begini. Namanya Ambon. Ambon manis sih. Bener. Eh komentar berikutnya. Iya. Harus gue yang bacain. Yowes. Apa? Gak pengen nanya apa? Dari Mia underscore Fatma 03. Yuk. Gak pengen nanya apa-apa. Coba pengen liat karya Richis cepet hidup di Plaminan. Iya. Gak pengen nanya Ambon. Iya bener bener bener. Eh dia gak bohong loh beneran dong. Eh netizen temen-temen nih mohon makladen batin ya. Nah ya. Jangan terburu-buru. Oh siap. Gimana gimana mau tau bu kalo jodoh? Eh? Kalo mau tau bu tentang jodoh gimana inget ya? Bentar. Oh yang tepat tidak dipertemukan secara cepat. Wah siap. Oke saatnya. Coba dong nanti. Katanya pembawa acara juga. Iya. Saatnya mau kubak skum koi. Kumbak skatu skok koi. 3 2 1 let's go. Ya dis, 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 dis ini sini sanya. Gak kumkang 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 kumkang. Iji yang menyusahkan program dong. Kau punya kijen. Suruh penyesai. Gak kumbang skum koi ga ada yang bisa. Kungkang kumkang 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 kumkang. Kau semua pengen sagsak kag. Terima kasih telah menonton!